Harga telur di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami kenaikan. Tak hanya di tingkatan pedagang, harga telur ayam di tingkatan peternak juga turut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut diungkapkan oleh Jumadi, salah satu peternak ayam petelur di desa Bandung Rejo, kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Harga jual telur ayam di tingkatan peternak saat ini menembus Rp25.800 per kilogramnya. Naiknya harga telur lantaran hasil banyaknya peternak ayam petelur di Bojonegoro yang gulung tikar, sehingga telur dari peternak lokal tidak mencukupi kebutuhan pasar. Selain itu, mahal dan sulitnya mendapatkan stok pakan untuk ayam petelur juga menjadi salah satu faktor pemicunya. Untuk telur grosir itu 15 kilo, harganya sekitar Rp25.800 saat ini. Kalau untuk ecer bisa menyentuh Rp27.000. Per kilo ya? Per kilo. Itu kenaikannya sudah terjadi sejak berapa lama, Pak? Kenaikan telur itu sekitar menjelang Ramadan. Jadi sekitar bulan April. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang naik terus. Padahal predisinya itu turun, semak sekarang naik. Penyebab naiknya ini dikarenakan oleh faktor apa, Pak? Menurut berita itu karena peternak telur sudah mulai berkurang, penyebab berkurang. Banyak yang intinya sudah enggak ngisi kandang. Karena kemarin itu tahun lalu itu sangat berat untuk peternak petelur. Harganya jatuh tetapi harga pakan tinggi. Meski harga telur saat ini tergolong mahal, namun para peternak ayam petelur berharap harga telur bisa stabil. Pasalnya harga telur yang naik dan turun secara mendadak justru membuat sejumlah peternak ayam petelur di Bojonegoro, Gulung Tikar. Edo Jody Aldian, JTV